Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya pada video kali ini kita mau pergi ke kota hujan ya refreshing sedikit nah nanti disana kita bakal ditemenin oleh dua rekan saya yang dulu masih aktif di sepak bola yang pertama dijuluki sebagai gatuso indonesia dan ada adeknya juga yang kebetulan main di klub profesional mau tau keseruan ngobrol-ngobrol kita seperti apa, ikutin terus selamat menikmati selamat menikmati seru sih sampai akhirnya liganya selesai terus misah terus dia masih aktif saya aktif mengamalkan ilmu sekarang mengamalkan ilmu jadi youtuber sekarang iya ini apa namanya waktu di madura temen main bareng kemana-mana bareng jajan ke masjid bareng ke Indomart jalan-jalan ke Indomart doang curhat-curhatan pakai sarung curhat-curhatan dia yang gak ada kepastian istri abang denger tanjung maksudnya lancung ya gimana dong sekarang tanggapannya nih kan berhenti nih ya kan bola berhenti aktivitas berhenti terus sibuknya apaan sekarang kalau sibuk sih paling kalau libur ya latihan pasti kan untuk dia kondisi terus paling bantu orang tua di warung ya terus burung juga bang masih ya burung masih ya terus paling makin banyak kayaknya burung enggak bang kurang dijualin sekarang kan kurangin ya di bisnis kalau gak kayak gitu gak ada pengasukan ini kan kondisi kayak covid-19 ini kan otomatis semua pekerjaan gak cuman bola berhenti kan nah gambarannya untuk di masa tua sih ibarat kuatannya pribadi ya kan ini kan kanan pengadu lupa yung yung untuk bisa mengecek uang gitu nantinya otomatis kan kalau ngomongin bola pengasukan gak ada gitu keahlian apa yang selain bola gitu yang bisa menghasilkan uang sih gitu insya Allah itu sebenarnya sekarang gimana Mitra Pukar kan sebelumnya abis dari Madura ke Cabo ke Bersikabu ya Tira Bersikabu nah itu itu gimana tuh pas kelar dari kan Liga 1 selesai tuh waktu di Madura iya nah tiba-tiba langsung bisa taken ke Bersikabu tuh gimana awalnya itu kan karena Tira kan home base nya pindah kan dari Bantul ke Kota Bogor nah karena ini kan si Bogor United ya iya iya Bogor United bukan Bogor United Bogor FC Bogor FC iya Bogor FC terus Tira itu sama pengurus dari Bogor khususnya di Bersikabu gitu kayak disyaratin gitu kalau mau home base di Bogor harus ada pemain bola yang udah dibuangnya gitu terus ikut seleksi lah seleksi iya iya ada seleksinya seleksi Putra Daerah nah ya Alhamdulillah kan kotanya 4 orang Alhamdulillah Tanjung nggak bisa masuk gitu sih kebetulan kos RD juga kan udah pernah ketemu sebelumnya gimana di Bersija iya di Bersija di Bersija waktu Tanjung di Liga 3 juga kan dia nggak lihat gitu kan dia waktu masih ngelatih di Terengganu ya iya nah Terengganu jadi kurang lebihnya udah tau lah Tanjung mainnya gimana eh Terengganu apa Teetim dia? Teetim ya? Teetim iya Teetim iya Teetim itu terus misi yang selain pengen masuk ke Bersijabu itu yang kedua ya pengen masuk ke TNI sih ah iya ada cita-cita? lurus ya bang lurus ya cita-citanya TNI terus iya akhirnya Alhamdulillah bisa masuk terus kebetulan juga kan deket rumah iya dipilih ke Bersijabu lah iya sih masih di Bogor ya iya di Bogor cari pengalaman gitu gimana iya bener sih masih muda juga kan iya masih muda jam terbang gitu ya iya terus itu apa namanya di Kabo udah sempat ada cap? di Kabo ada cap waktu Piala apa Indonesia ya? Indonesia? iya langsung main Padang main Padang itu dua kali main di Padang sama itu terus kalau di Liga 1 nya sendiri on VSCS aja sih oh yang pas antas VSCS gitu sekali tuh main main 7-5 menit kayaknya VSCS itu terus udah lagi naik-naiknya terus daftar TNI jadi fokusnya kerja bang bang jadi yaudah pecah ya yaudah main bola nanti aja dulu gitu jadi TNI aja deh dulu gitu kalau udah punya background bola mah masuk TNI ke bolanya lagi gampang ya? iya gampang kayak gitu sih kayaknya jadi karena TNI kan urus-urus kayak data-data kayak gitu terus siapan buat latihan kayak gitu bang jadi nggak fokus gitu latihan juga iya yang mana nih? kanan? kanan-kanan terus ambil yang jalan lalu-kiri ikutin yang gitu tuh di KU berarti berapa musim? semusim? iya kotra kan satu musim aja kemarin sempet mau diperpanjang tapi ada alasan yang nggak bisa tanyung kesitu lagi akhirnya iya tanyung juga kemarin nggak langsung ke Mitra kan seleksi di SMS Medan oh iya 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 abang ngeliat update-annya tuh iya itu tuh di SMS Medan aduh mungkin belum rejeki sempet nanya kan ya kalau nggak sama ya di SMS di SMS Medan satu minggu di sana mungkin nggak mau ngomong yang aneh-aneh lah pokoknya belum rejeki ya di sana terus ke Persela Lamongan oh Persela juga? iya Persela itu dari ini? dari kan kan tiga hari terus ke Persela Persela tuh kan TNI kan pemain muda dia mintanya tiga tahun bang kontrak maksudnya jangka panjang iya jangka panjang kayaknya lama banget kan bang iya lama banget terus akhirnya beri pulang lah gitu tapi tapi itu apa namanya kontrak jangka panjang tiga tahun nih ada ini nggak sih apa namanya kayak jaminan bakal main atau berapa cap gitu oh kalau di Persela kan bagus bang dia pembinaan bang iya sih nggak mudahnya nggak mudahnya di sana di Alam Dandi kan semuanya di Ambali kayak gitu tapi yang bikin itu kan setelah sharing kok lama kalau misalnya disitu nah kau sempet cedera juga bang Tanjung apa cedera betul gara-gara Tarkam makanya sekarang kapuk gak mau Tarkam bang sekarang off nih udah off gak mau Tarkam dibayar apa-apa udah males karena sempet ini bang MCLnya kena pulang dari itu dalam ya berarti MCL itu ya iya dalam tuh dilutut kan ya terus seminggu tuh jadi Tarkam tuh pulang dari Lamongan bang Tarkam tuh pulang dari Lamongan Lamongan main cuma lima menit kaki sakit terus penguatan terus ada panggilan banget ke PSG bang Putra Senang Giri itu tiga berapa? tiga dua Putra Senang Giri itu dimana tuh? di Gresik di Gresik terus? terus disitu kan kaki kan masih sakit kan masih ada cedera lah sakit jadi gak maksimal disitu yaudah lah cuman ngilangin rasa trauma aja sih bang gitu lebih kesitu aja sih tapi buat ini ya apa namanya ngembalikan vial gitu ya iya ngembalikan vialnya lagi gitu sentuhan pula bagaimana biar ngetakut buat benturan 5 hari dari itu langsung kut Jafri Sastra telpon ah dia di ini medra bukar sekarang iya dia di medra bukar terus iya jadi seperti Jafri Sastra tuh yang nonton tanyelan VCS ah dia juga dulu VCS kan ya? iya dia di VCS nonton tanyelan gimana kamu kalau mau kesini katanya gitu nanti pelan-pelan bang di dalam sini pokoknya di daerah sini ini belum sampai? iya bentar lagi kiri gimana? di sebelah kiri gimana katanya kalau misalnya kamu kesini gabung katanya siap aja gitu seleksi formalitas lah gitu karena emang udah ada tawaran langsung ya rekomendasi ya kayak gitu Alhamdulillah disana ada rezekinya di mitra bukar di mitra? iya di mitra ini bang nih kiri masuk tapi itu apa namanya kontraknya ini masuk? iya berapa musim? satu musim sih berarti satu musim ini tempatnya ini ini parkir mana ini? iya pasti yang lainnya dimana sini aja boleh nah sep berjalan? udah udah jalan selanjutnya kemarin terus itu apa namanya? eee berarti itu cepet ya prosesnya ya keluar dari Madura terus ke Cabo ke Cabo langsung loncat selangnya ke Parsella terus yang Sundangiru itu buat recovery aja kan? iya recovery baru 2 meter bukar? iya 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 itu satu bulan bang Januari itu di bulan Januari dimulai dari tanggal 12 tanggal 12 tanggal 12 tanggal 13 itu udah berangkat ke Medan terus Medan nggak maksudnya belum ada rejeki kan? balik lagi rumah di rumah 3 hari berangkat lagi ke Lamongan kayak gitu tapi tuh kayak gitu kan transport dapet kan berarti itu kan? itu transport sendiri bang oh iya? iya nggak sih kalau peseng sepedaan kemarin sih dibiayain sih iya terus Persella itu sendiri Senangiri sendiri itu tau di Persella ada apa namanya kayak open seleksi gitu gimana? karena ada agen sih bang oh agen jadi tapi Tanyu ikut agen nggak sekarang? nggak terikat sih jadi cuma dikasih tau aja gitu? iya dia kayak penyambung kali ya yang ngasih jalan kayak gitu soalnya pas libur tuh banyak yang DM bang nge-email terus nge-WA gitu nawarin gitu mau nggak gabung buat agensi saya gitu tapi si agennya tuh nggak resmi sih gitu maksudnya kan kalau beda kayak muli-munial iya Gabri Budi kan dia tertulis gitu iya kita harus draft kontraknya gitu iya draft kontraknya ini nggak kayak kayak perjanjian kamu kalau kontrak segini kayak saya 5 juta gitu iya iya kayak gitu bang tapi ini nggak sih kepikiran nggak sih buat ikut agen gitu? kepikiran sih tapi ya gimana ya untuk saat ini bang jangan dulu deh iya sendiri dulu ya iya sih bener tapi emang emang sebetulnya kalau Tanyu ngerasain yang pribadi kemarin kalau misalnya ada yang ngasih jalan atau ngasih tau seleksi kesana sini kayaknya susah gitu bang iya baru tau gitu ternyata main bola tuh harus punya hubungan baik sama semua orang sih gitu iya sekalipun Tanyu kayak ada bang Asep gitu iya iya maksudnya udah yang dikenal ya udah dikenal banyak orang gitu siapa sih yang nggak tau kan tapi nggak mudah gitu kayak Jung lu seleksi kesana lu sendiri gitu nggak mudah gitu tetepnya harus sendiri ya iya harus sendiri kayak gitu iya kayak abang Jun kemarin kan pas di Madura tuh kan kebetulan presidennya ya presiden manajernya kan ini kan apa maksudnya ada saudaraan tuh sama Pak D nah terus langsung kesana itu juga kalo nggak ada itu mungkin nggak dapet kesempatan tuh buat trial disana kan lumayan setengah musim kan dari Agustus sampe Desember tuh wah itu pengalaman berharga banget iya lah Madura ya asri asri bukan klub kaleng-kaleng yang namanya itu udah tim besar kan klub tim besar gitu dan isi pemainnya juga iya nggak bisa bohong itu kualitas semua ya kan level timnas disitu segala macam disitu bahkan sampai sekarang kan kayak Asep kan bisa sampe jebol ke timnas gitu iya kalau itu bersyukur banget sih bisa kenal-kenal orang hebat kayak gitu kan 4 tahun kan di iya ngukil awet banget tapi mas Asep berarti yang masih lanjut sih Asep Teddy Teddy Berlian kemana nih dia di Serijaya dia di Serijaya sekarang Serijaya iya di Serijaya dia tuh tapi berarti dia masih bertahan di Liga 2 terus ya iya iya dia di Liga 1 warnil sih pernah bang iya iya maksudnya kalau sekarang dia masih di Liga 2 terus ya iya dia banyak ngintuin karir di Liga 2 iya sih makanya dia kayak abang ngeliat kan tangin cerita kayak betah gitu deh di Liga 2 tapi tapi dia dapet jaminan sih kayaknya kalau di Liga 2 masih starting ya iya dia starting iya makanya iya makanya pilih ke Metra juga kemarin kayak gitu iya sih peluang kan iya pengen bantulah gitu sekarang emang bagus sih kalau bicara kita status ya Liga 1 gitu iya bener tapi kan untuk perkembangan untuk permainan dan Liga 1 juga yang diliat paling keseringan tuh yang biasanya starting ya kan yang starting gitu terus yang udah timnas udah timnas gitu kita kan yang masih muda maksudnya nyari peluang gitu kan buat ada di atas gitu proses kan kan orang mah bicaranya ah lu gak main juga kan digaji enak iya iya pusing juga bang latihan terus main kagak iya bang bang raksain gitu main sparing gak ya gitu kan sparing sparing hargan latihan ini sampe ngabar resi banget sep ya iya udah tapi dia di jalan bentar ntar oke jadi kita mau makan makan dulu ditemenin sama warga wogor warga wogor asli wogor asli wogor aneh ya guys ya mas ya Tapi itu apa di klub-klub gitu kan, kan aku baru tau ini kayak di Madura terus sebelumnya kan pernah tuh di Liga 3 juga Nah ini kan Ketanjung kan udah banyak nih pengalamannya gitu, kayak di Liga-Liga di klub-klub gitu Perbedaannya apa sih, kayak di klub lain tuh, kan pasti ada pemain senior kan, ada kayak senioritas kah atau apa gitu Apa emang di setiap klub tuh kayak keluarganya erat gitu? Iya kalau di setiap klub sih, ya kalau misalnya di senior gitu ya di Liga 1, untuk pemain-pemain muda itu lebih kayak dihormatin gitu Iya sih Ya kalau di Liga 2 sih ya biasa aja gitu, jadi kayak bicara itunya lebih kayak seumuran sih bang gitu, jadi biasa aja gitu Emang di Liga 2 banyak pemain muda juga sih soalnya? Iya pemain muda gitu Berarti ini, tapi udah ada, ini belum, kabar dari Mitra? Misalkan mau aktif lagi kapan, latihan kapan gitu? Kalau Mitra kan mulai udah 2 minggu nih bang, ngelatihan, lewat aplikasi Mitaan ya, lewat kira-kira jam itu tuh, training Jadi katanya kemudian pembicaranya sih, Liga 1 kan September katanya, Liga 2 tuh Oktober gitu Iya katanya sih kayak gitu Tapi di tempat netral gak sih? Kayaknya Liga 1 ada isu main di tempat netral lah Iya ya, home tournament bang Kan Liga 2 juga kan tadinya ada 2 wilayah kan? Maksudnya tetep ada 2 wilayah juga, Barat sama Timur Terus kan, jadi biasanya wilayah Barat tuh 12 tim kan? Timur 12, sekarang dibagi bang, jadi wilayah Barat tuh ada 2 grup Jadi 1 grupnya tuh 6, nah katanya sih home tournament bang Iya berarti 1 tempat doang kan? Satu tempat doang, katanya sih kayak gitu Terus kumpul katanya si Mitra, pertengahan Agustus katanya Untuk gaji ya bulan ini aja terakhir gitu Iya? Ini bulan apa sih? Bulan Juni Juni ya? Iya Tapi berarti masih ada ya gaji ya? Iya, pokoknya semenjak pandemi itu kan Liga kan di stop kan? Nah terus ada kayak pre-negotiasi ulang sama manajemen Untuk membangun masalah gaji gitu Jadi yang tadi 100% jadi 25% 25% Oh Iya 20% Itu tuh maksimal dari PSSI Emang rules dari PSSI gitu? Iya itu maksimal gitu Tapi kan tergantung kesanggupan klubnya tuh Malah ada yang 10% juga Iya Tapi itu kasian yang ini ya? Kasian yang gaji-gajinya Iya gaji kecil ya Asli dah Kemarin tuh sempet di grup tuh Yang pas masalah gaji komotongan itu Sempet ada ucapan kayak gitu Gimana kalo misalnya gaji yang kecil gitu? Iya kalo misalnya gajinya ibaratnya cuma 5 juta per bulan gitu Iya 25% nya doang gitu Iya 1 juta udah tuh Iya 5 juta sekian ya Iya Tapi kan ya gimana bangannya kalau istilahnya Gitu Gitu lah kayak Apa namanya Jadi sorotan gitu ya Kayak Gayanya Terus pergaulan gitu Itu Ngaruh gak sih Di Tanjung? Oh kalo Tanjung sih Ini termasuk yang ngikutin gaya-gaya gitu Apakah Engga sih kalo Tanjung profesional aja sih gitu Gitu Kalo hal kayak gitu mah Tanya lebih ke Biar bisa sosialisasi sama orang-orang sih Kayak gitu Biar Kalo tanya pribadi sih Ya pemain pula tuh gak kaku gitu Bisa berdaul Kayak gitu sih Iya Kan dengan cara kayak gitu kan Bisa ngedatangin endorse Bisa nghasilin uang Iya bener Kayak gitu sih Bener bener Jadi fleksibel aja gitu ya Iya Bisa kemana-mana Gitu Jadi abang gimana ini? Gapanya gimana Apa Ini gimana Cung? Udah ya Yang ini mah Ini kali jadi kali Insya Allah Bang jangan ngomongin masalah ini Siap Siap Masalahnya bola basnya Aduh nanti kelepasan curhat Jangan Panjang lagi Panjang lagi Ini udah apa tuh 18 menit Karatin cewek setengah jam nanti Gak jadi deh Kontennya bingung ini Iya gak Kelo kesal tadi sukiarto Jadi mulai Ini Apa? Ini ditanya di awal sih Cuma gak apa-apa lah Mulai pertama kali Main bola Umur berapa? Pasti guys deh bang Umur 8 tahun Itu Masih di kampung-kampung ya Nyeker gitu Mungkin dari kecil sih ya Maksudnya Lapan tahun tuh Masuk ke Sasebe gitu Di Sasebe Bogor gitu Tapi kan Tanjung kan Ibaratnya kan Anak terakhir ya Anak terakhir Terus Kakak juga 2 orang ya Maksudnya Maksudnya Main bola Akhirnya itu aturan Tiga sih Anak kelima 6,7,8 Tapi Yang aktif sekarang itu 2 orang kan Nah yang kelima itu Stop di umur 31 Atau 30-an Karena cedera Bukan karena pensiun Atau berhenti Berhenti Berhentinya karena cedera Iya Terus itu Apa namanya Kenapa bola gitu Apa emang karena ngeliat Kakak-kakaknya tuh Kayak ATD Aset main bola Atau emang Emang apa ya Kayak dari diri sendiri aja gitu Iya Awalnya Iya emang Emang ngeliat kakak sih Oh dari olahraga Misalnya Terus kedua juga kan Hobi juga kan Tanjung gitu Oh menghasilin uang Kayak gitu Kayak gitu sih Tapi kelas 3 SD Mulai Main-main di rumah-rumah gitu ya Kayak lapang-lamang Iya Terus Kan Tanjung dapet beasiswa tuh bang Dari SSJ tuh Kan ikut diketah sekolah SSJ tuh Sekolah 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 kebole Jawa Barat Iya Terus Dapet beasiswa ke JFA Itu sedih bang Ke JFA Orang udah pake mobil Itu umur berapa? Umur Umur 12 tahun 12 tahun Iya Orang pada pake mobil Tanjung naik angkut Itu sama orang tua pake mobil Di hunter? Engga Maksudnya kendaraan umum gitu Oh Perginya naik Naik vis Oh iya Naik vis di Halimban Iya Itu um Pas baru pertama kali dateng Ke JFA tuh bang Kan gatau bang Seru pake sepatuket ya Oh iya Ya udah berkelas gitu Ya udah berkelas gitu Diperhatiin sama orang tuanya Ada rasa cemburu sosial Eh gua ga diperhatiin sama orang tua gitu Dianterin apa gimana Engga gitu Jadi apa-apa sendiri bang Naik peta Kamu naik bis Kayak gitu Tapi ya Demi pengen ngebuktiin kan Maksudnya bukan ngebuktiin sih Pengen ngebuktiin sih Pengen dapat cita-cita Terus bisa ngikutin Hijak kakak juga kan Iya sih Ngikutin ya Ngikutin gitu Ambilnya kan bisa ke Jepang tuh waktu itu Iya Ke Jepang 2013 Terus belum ikut ke Persija Sambut nge-grab bang Tanjung Ayo Jujur tadi Sambut nge-grab itu Ikut Liga 3 tuh Seminggu Umur berapa itu? Grab tuh? Dari 2016 Iya seminggu Liga 3 tuh dikasih uang Rp65.000 bang Seminggu Seminggu Iya itu ga ada mes Kita balik-balik Itu Liga 3 nya dimana tuh? Di Di mana sih? Citorep Ikut klub apa? Jaguar United Di Di situ Di situ Terus? Itu Grab bang gimana itu Tapi Jadi pagi tuh nge-grab bang Goky Iya Tiga kali dapet pulang Uang Uangnya tuh buat ongkos nanti sore Latihan gitu Kalo ga ditabungin Jarak dari rumah ke tempat latihan jauh? Jauh sekitar jam setengah Buset Kalo bicara ongkos semua bang ga kebayar bang Asli Kayak ga balik modal Ga balik modal Gitu Tapi itu sebagai batu loncatan aja sih Iya sih bener Pengalaman sih itu Itu ada artinya pasti Karena disitu kan Floatingnya kan kot Isma Jasumi Iya Emang dari awal tuh Tanjung kan tadi lu versi Jawa 21 kan Tapi larang sama dia Kenapa? Iya maksudnya kalo fan berkembang ya gabung sini aja lu gitu Ke Liga 3 itu? Ya Liga 3 Kalo cari fan Cari prestasi ya kesini Kalo cari uang ya kesana gitu Ya udah keren sih Tapi alhamdulillah banyak temen2 juga yang sukses gitu Sekarang gabung ke Barito Terus di Liga 2 juga banyak gitu Udah di temen2 jago reunited itu Iya Tapi itu Keren sih Maksudnya Dari Emang gabakan langsung ini ya Gak bakal langsung Kayak Gak jadi Langsung Itu Perjalanan ini banget Perjalanan berharga banget Iya Ya alhamdulillah mungkin kan Tanjung misalnya lebih diuntungkan dibanding yang lain Maksudnya Kakak-kakak Tanjung tuh main bola gitu Kurang lebihnya kan Ada role model lah gitu Iya Maksudnya gak bisa dibantu lah gitu Gimana ininya Untuk masalah sharing tentang bola Terus Iya Kayak gitu-gitu sih bang Ketanya ini kan Dulu Beli sepatu tuh Nabung dari Tarkam Iya Dari Tarkam itu Bener bang itu Nambung dari Tarkam gitu Beli Beli sepatu Jadi Kalo Bang Asep tuh kan Banyak tuh sepatu satu ukuran gitu Tapi Bang Asep tuh ngajarin dekatan juga gak ngasih Biar disilah Iya Gak ngasih Lu mau usaha Biar Tanjung tuh usaha Kayak gitu Bener-bener Ampatnya sama kayak sekarang sih Untuk kehidupan gitu loh Biar tau caranya berjuang lah Iya berjuang Lu nyariin diri itu Gampang Kayak gitu-gitu Tanya Iya sih Gukil ya Ini Ini Cerita dia tuh Dia mungkin ntar juga keluarganya nih ntar Nunggu kakaknya nih Mas Asep berlian kan Dia dijulukin Gatuso Indonesia tuh Kalo kalian tau tuh Gitu Kalo Tanjung ada Nah Tanjung ngapa nih Dijulukinnya nih Gak ada doang gede 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 Gitu 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 Gini sih Rencana sih ini Tanya bukan usaha sendiri tuh Kerupuk-kerupuk Apa sih Dorok-dok Kerupuk kulit Mau Kayak gitu Kayak ini Tapi Nunggu perkembangan bola dulu Gimana Nanti kalo misalnya tanya pernah Siapa yang handle kayak gitu sih Hmm Tapi ini gak sih Apa namanya Kan Bola tuh ibaratnya kan worth it ya Ya Kayak misalkan Lu Latihan Ini lu punya hobi gitu Terus lu dibayar Maksudnya Lu bakal bertahan disitu terusnya sih Kalo Tanjung sih Ya Maksudnya tetep bertahan di sepak bola terus gitu Apa Mau sambil nantinya Mau sambil usaha kah Atau emang Udah lah tetep di bola aja gitu Kalo Tanjung sih Bola ya Untuk saat ini ya Tanya Gak Gak jadi patokan nanti bahkan depan di bola terus gitu Kan Untuk Basic usaha kan ada Iya bener Dari orang dokor ke warung kayak gitu Modalnya Pengennya sih gitu bang Jadi main bola sambil punya usaha kayak gitu Iya sih Karena kadang takutnya kan Gak Menjamin gitu kan Ketika emang cedera Dan harus pensiun kan Iya Nah gimana caranya apa biar usaha bisa jalan Manage uangnya bang Iya bener Manage uangnya Sekarang kan banyak kan Pemain bola yang merambah ke usaha kan Kayaknya mereka juga mulai menyadari mungkin ya Kalo misalnya cedera tuh Cedera Apa harus ada yang dikerjain gitu Iya Apa gitu yang bisa dikembangin Tapi kalo Tanjung gak mau jadi pelatih Iya Kenapa Enggalah Jenuh bang Iya Situ lagi Situ lagi Situ lagi Males bang Kalo Tanjung jujur bang Kalo Tanjung Gak ini Tapi memang Emang ini sih Kalo dipikir-pikir ya Pusing Jum jadi pelatih tuh Asli Kayak Abang mikirnya Anjir gue mending jadi pemain dah daripada pelatih Bener Itu bener Jum Abang ngeratain Walaupun abang ngeratinya kayak Akademi doang gitu kan Kayak SSB SSB gitu Kayak sekarang kan di BSS kan Brazilian Soccer School Kayak Harus nyari latihan apa hari ini Terus Abis itu Ini bakal jalan gak nih Nah ketika misalnya udah disiapin nih Program latihan ya Besok pas hari hal latihan Terus ngeliat anak-anaknya Ketika itu banyak yang izin Terus yang latihan sedikit Itu loh Materi rombak Jum Iya jadi Wah itu Mau kayak dimanapun Pas di lapangan Ini di otaknya harus banyak Ini nih Program Ketika Anak-anaknya sedikit Gila ganti lagi programnya Berarti kalau udah dipikirkan Misalnya ada 20 orang nih Anak nih Oh Trilatinnya Udah diatur kan Jumlahnya segini-gini Eh tau ya Pas yang dateng latihan Cuma 10 lah Itu harus diganti lagi Iya Makanya Terus abang mikir Wah gila ini buat Sekelas Sekedar buat Akademi aja Kayak begini gitu Ibaratnya gitu kan Maksudnya kan ada tanggung jawab Bukan karena kan udah ada license kan Iya ada license Kan harus tanggung jawab segala macem gitu Gimana yang di pro Jum Abang mikir gitu tuh Kalo yang sampai Eh Ini udah Dateng nih Stepnya Sekarang kita tunggu Ntar kita tunggu Ntar gantian Oh gantian Nah ini nih Satu lagi Nah ini nih Kakaknya Tanjung Nah kalangan ini ya Kalangan itu Coba duduk ya Oke nyaman Tanjung udah selesai nih lak Tadi di jalan kan ngobrol kan Ngobrol Ntar minta tanggapan dulu Dari Tanjung nih Kayak Gimana sih Caranya biar misalkan Anak-anak tuh Yang di luar tuh Yang belum bisa sampai ke level profesional tuh Bisa termotivasi terus gitu Karena kan gak Gak memungkiri kan Banyak nih anak-anak yang Punya cinta-cinta Buat jadi pemain bola gitu Sedangkan kayak Kalian berdua nih udah Bisa sampai ke Ibaratnya top level lah Bisa sampai ke profesional gitu Gimana kayak orangnya tuh Kalo misalkan Ntar anak-anak tuh Gue pengen jadi pemain bola Cuma di tengah jalan tuh kayak ngeliat Aduh susah juga ya Ternyata buat sampai level profesional gitu Tiba-tiba banting setir kan Gak sedikit gitu kan Yang misal Udah Cinta-cinta pemain bola Terus akhirnya Ganti 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 arah Gimana nih Gimana nih dari Tanjung Biar mereka yang nonton video dari abang nih Oke Kakak saya dulu deh yang pertama Ini efek Umi juga dipotong ini Ini efek Umi juga dipotong ini Maksudnya kan itu tergantung kan jalan Karina tuh gimana gitu Jadi Ya apa-apa tuh gak mudah gitu Kalo punya impian yang besar Ya harus kenewatin semuanya gitu Dengan Dengan ya rasa keyakinan gitu Terus Ya Ya Lepas dari itu kan harus berdoa Terus Doa orang tua juga sih gitu Pasti semuanya tercapai kok Amin Biasa Udah gak ada lagi Udah Oke Itu wawancara dan ngobrol-ngobrol Saya sama Tanjung Sugiarto Berikutnya Akan wawancara sama kakaknya Kukushiji Kukushiji 노 buffalo Sprema Toga Kukushija T quelques Kukushiji Orang Kukushiji Kukushiji Sub indo by broth3rmax